Di mana data yang Pak Menteri sampaikan tadi 2,3 juta, Pak Junimar pernah menelansir bahwa jumlahnya ada lagi 3,5 juta, itu ke Pak Menteri ketika itu. Bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar? Yang 3,5 juta diluar daripada update data yang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Azwar Anas ketika diangkat sebagai Menteri, salah satu yang dilakukan program utamanya adalah meminta update data ke seluruh kabupaten, kota, provinsi, kementerian, dan lembaga. Jumlahnya sekian. Dan Pak Menteri pun juga mengatakan bahwa 2,3 juta itu perlu dilakukan verifikasi karena hasil kajian dari BPKP, kata Pak Menteri, keabsahan validasi, validitas daripada 2,3 juta sekian itu diragukan. Selamat datang di channel AISN Amalak. Untuk agar pelaksanaan ini terukur dan juga supaya jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru, Pak Menteri menegaskan kepada BPK, Untuk tidak melakukan pengangkatan. Saya sangat setuju. Yang jadi persoalan adalah, Kapan dimulainya kebijakan yang Pak Menteri lakukan itu? Karena di daerah Pak Menteri, Bapak pernah juga jadi bupati. Ini kucing-kucingan. Dibuat surat mundur. Sehingga tidak termasuk kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah, Kita memberikan sanksi kepada BPK yang melakukan pengangkatan terhadap non-ASN. Kita setuju. Namun saya lihat, Bentuk daripada sanksi itu apa? Karena para pejabat ini sangat pihawai juga, Pak Menteri. Karena Bapak mengatakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tidak jelas. Harus jelas. Sehingga ada semacam panis yang diberikan kepada yang bersangkutan, Apakah dalam bentuk dana dari pusat, Atau sanksinya apa, Berkoordinasi dengan Pak Menteri di dalam negeri, dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar ini, Saya termasuk orang yang sering mengungkapkan ini, Di berbagai mass media, Tapi terkesan pemerintahan kabupaten kota, Bisa melakukan sesuatu yang dia tetap melakukan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, Supaya kita punya wibawa dalam menegakkan apa yang Pak Menteri sampaikan ini, Saya berharap perlu ada ketentuan dan peraturan yang jelas tentang sanksi yang berkaitan terhadap hal tersebut. Kemudian yang berikutnya di nomor tiga itu, Bagi pegawai non-ASN yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah, Diberikan masa transisi sejak diperlakukannya PP ini. Yang dimaksudkan masa transisi ini apa Pak Menteri? Di sini tidak jelas masa transisi apakah pilihan untuk tetap non-ASN, Atau dia bersedia untuk menjadi P3K tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, Ada yang paruh waktu dan full waktu. Di sini tidak jelas apa yang dimaksud oleh kereta sekerja yang Pak Menteri sampaikan. Kemudian tadi juga Pak Menteri menyinggung tentang masalah eselonisasi. Saya sudah lama tidak mendapatkan informasi tentang kinerja dari Mempan RB ini berkaitan terhadap kebijakan ini. Ini adalah program yang semenjak dari Pak Menteri yang lama. Di mana kami memberikan apresiasi dan saya melihat di sini ada kebijakan dari Pak Jokowi untuk melakukan bagaimana birokrasi ini tidak untuk memperpanjang urusan. Kemudian ada kecenderungan juga dalam rangka melakukan rasionalisasi ASN. Saya sering juga ungkapkan ketika saya pegawai negeri sebagai akademisi tahun 1986, jumlah ASN dulu namanya hanya PNS, tidak ada ASN paruh waktu, ASN dan lain sebagainya. Jumlahnya 5 juta. Hari ini diperkirakan 4,1 juta. Dan yang menjadi persoalan yang ditimbulkan akibat kebijakan untuk tidak mengisi kekosongan-kekosongan itu adalah terjadinya pembengkakan non-ASN sebagaimana yang kita bahas pada dewasa ini. Nah, oleh karena itu, saya juga mendengar tentang jabatan fungsional. Mereka menyampaikan kepada kami Tidak jelas tugas fungsi daripada Wewenang, daripada fungsional itu. Jabatannya sudah ditinggalkan, dia menjadi fungsional, tetapi tidak jelas. Tetapi dia tetap diberi jaji. Ini kan juga sayang. Nah, oleh karena itu, tentu saya ingin mendapatkan laporan dari Pak Menteri bagaimana persoalan yang berkaitan terhadap mengurangi, kalau bukan menghabiskan, eselon 4 dan 3 itu. Bagaimana sampai dewasa ini, dulu saya pernah mendapatkan data base-nya itu, tetapi karena berjalannya waktu, tentu saya lihat, saya rasakan mungkin kira-kira anunya program daripada Pak Menteri ini makin lama, tentu makin sesuai dengan harapan dan keinginan itu. Kemudian adalah tentang honorer yang disolok, yang disampaikan Pak Menteri. Yang ini adalah kesekian kalinya saya bicara. Yang solo itu, ketika saya sebagai narasumber ada kongres di MPR berkaitan terhadap tenaga honorer dipasilitasi oleh kawan-kawan sebagai anggota MPR. Banyak hal yang disampaikan oleh mereka berkaitan terhadap tenaga non-ASN tersebut. Di mana data yang Pak Menteri sampaikan tadi, 2,3 juta, Pak Junimar pernah menelansir bahwa jumlahnya ada lagi 3,5 juta. Itu ke Pak Menteri ketika itu. Bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Yang 3,5 juta diluar daripada update data yang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Azwar Anas ketika diangkat sebagai Menteri salah satu yang dilakukan program utamanya adalah meminta update data ke seluruh kabupaten, kota, provinsi, kementerian, dan lembaga. Jumlahnya sekian. Dan Pak Menteri pun juga mengatakan bahwa 2,3 juta itu perlu dilakukan verifikasi. Karena hasil kajian dari BPKP kata Pak Menteri keabsahan validasi validitas daripada 2,3 juta sekian itu diragukan. Kalau memang diragukan bagaimana pula progress report dari langkah-langkah yang Pak Menteri dilakukan. Saya setuju ketika itu bahwa perlu dilakukan validasi perlu kita mendapatkan informasi yang sahih yang sebetulnya dari 2,3 itu sebetulnya berapa. Nah, persoalan yang di Solo saya katakan tadi bukan hanya di Solo Pak. Kemarin dia ke rumah saya Pak. Saya baru datang tadi pagi dari Dapil dalam rangka menghadiri rapat ini. Mereka itu Pak, saya tambahkan informasi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Mereka itu bekerja semenjak ada yang 2005 Pak. 2006, datanya nanti saya kasih. Sama dengan yang itu. Di September 2021 sebelum Pak Menteri diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri, mereka itu diberhentikan di 0 km ada yang K2. Dengan berbagai alasan Pak Bupati memberhentikannya. masalah anggaran, masalah ada temuan, ternyata beberapa bulan setelah itu dia mengangkat lebih dari 572. Artinya kalau surat Pak Menteri tadi kan ada persyaratan untuk mengupdate data minimal bekerja satu tahun. Kalau saya tidak salah. Orang-orang ini dikorbankan yang sudah bekerja delapan tahun, tujuh tahun, dan lain sebagainya. gara-gara di 0 km kan, dia tidak dimasukkan ke update data itu. Yang jumlahnya adalah 792 orang. 5792 orang. 692 orang, Pak Menteri. 692. dan tidak hanya ini, Pak Menteri. Saya ketika kedapil di Kabupaten Padang, Pariaman. Ini pun juga saya sampaikan kepada Pak Menteri, tapi saya belum mendapatkan jawaban apa solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang dicecer dan dicecerkan. Tercecer dan dicecerkan untuk update data. Ini kan kasihan. Tidak hanya ini, Pak Menteri. Ada juga di Jawa Barat. ada juga yang di Jawa Tengah. Artinya kita akan sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan non-ASN dengan berbagai persoalan, tetapi kita dirongrong pula dengan kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif seperti yang saya ungkapkan. Yang di Padang Pariaman, Pak Menteri, itu datang juga saya mendatangi daerah yang bersangkutan. dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja, bertugas di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan. Dalam berbagai profesi sebagai non-ASN itu. Dimana BPK-nya tidak mau mengupdate data. Dia sudah sampaikan kepada pemerintah, tapi tidak dilayani. Dan saya yakin seluruh kabupaten kota non-ASN ini mengalami hal yang semacam itu. Menurut saya, tentu perlu ada kebijakan dari pemerintah, perlu ada kebijakan bagi kita terhadap hal-hal yang saya ungkapkan tadi. Kemudian, Pak Menteri juga sudah menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Tukin DPR RI. Ini mungkin yang sudah kesikian kalinya dan saya malu untuk mengungkapkan lagi. Namun, Pak Menteri sudah membuka ruang yang seluas-luasnya kebijakan yang akan diambil oleh Pak Menteri. Tentu saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Namun, yang Pak Menteri sampaikan tadi bahwa persyaratannya belum lengkap, ternyata dari bahan yang saya dapatkan enggak tahu saya ini. Suratnya ini 4 Oktober, Pak Menteri. Oh, sudah ditekan. Alhamdulillah. Mana yang BKD tadi ini? Pak Nensi ada tadi? Sudah ketua, aman ketua. Jadi, saya tidak perlu menambahkan apa yang ketua sampaikan. Tadi saya tidak mendengar sudah ditanda tangan ini. Karena Pak Menteri mengatakan tadi, karena masih ada persyaratan yang kurang, sehingga Pak Menteri belum bisa menandatangannya. Soal itu, tentu saya berikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh sekretariat dengan berbagai staff yang ada memberikan apresiasi yang luar biasa. Terakhir, saya juga melihat tadi Pak Alek tidak ada. Saya lihat dari muka tidak ada, di belakang tidak ada, semua ini tidak ada. saya dikagetkan oleh ketua. Ternyata Pak Alek tadi informasi yang beliau sampaikan mengundurkan diri. Maaf saja Pak Menteri, dalam pembahasan Undang-Undang 2023 ini peran beliau ini sangat-sangat luar biasa Pak. Berkat beliau menyampaikan dengan kemampuan kemampuan yang luar biasa itu, kami Komisi 2 dapat memahami dan menerima berbagai hal yang sebetulnya kami berdebat juga dalam persepsi yang kami miliki. Termasuk yang dia sampaikan tentang digitalisasi yang luar biasa. Apa maksud dan tujuan bagaimana nanti digitalisasi itu ini adalah merupakan program yang sangat luar biasa dalam memanage para ASN ini. Tidak ada data yang tidak selesai, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita carikan jalan keluar dan bagaimana aparatur sipil negara ini bekerja secara profesional sebagaimana obsesi daripada Pak Menteri empat kita ini masuk negara empat besar. Kalaulah ASN maaf dalam kondisi hari ini Pak Menteri saya baru dari Dapil Yuga Pak Menteri dialog dengan seorang pimpinan fakultas. Apa yang disampaikan para pegawai yang di sana itu tidak bekerja Pak Menteri. Tukin jalan juga bagaimana kita meningkatkan disiplin tentang para ASN ini. Ini kalau dari paparan yang Pak Menteri sampaikan ini sangat luar biasa. yang jadi persoalan adalah bagaimana meaplikasikan saya tidak ingin Pak Menteri ini seorang diri. Bagaimana Pak Menteri sebagai orang yang sering saya katakan bahwa Komisi 2 dengan Mempan RBD ini adalah lembaga kita ini adalah jantungnya pemerintahan jantungnya birokrasi jantungnya aparatur tetapi kita tentu orang yang bertanggung jawab untuk bagaimana mereka-mereka itu survive dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu. Dan terakhir lebih terakhir adalah karena kawan-kawan juga sudah menyampaikan tentang netralitas non-AS netralitas ASN saya mendapatkan dua WA Pak Menteri ada rekamannya satu di Riau bupatinya menyuruh camat-camat untuk menjagokan seseorang secara vulgar ini kawan kami yang menyampaikan dari Riau Pak Menteri karena dia adalah sebagai kepala daerah dan dia sebagai kepala daerah didukung oleh partai kebetulan dia adalah ketua partai di Sumatera Barat juga begitu Pak Menteri anaknya calon dipanggil itu camat-camat kemudian diundang itu masyarakat bawah kalau di kampung kami namanya Jorong Wali Negeri Kepala Desa dan lain sebagainya saya sebagai anggota Komisi 2 yang bermitra dengan Mempan RB tentu ini jadi beban moral bagi saya bagaimana menegakkan ASN itu yang selalu didengungkan oleh Pak Jokowi bahwa ASN harus netral ini tahun bukan tahun-tahun politik lagi Pak Menteri hari-hari politik dan kami sebetulnya sudah berada karena dapat saya datang Pak Menteri persoalan ini tidak hanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi di Riau Sumatera Barat tidak hampir seluruh kabupaten kota melakukan hal yang sama yang jadi persoalan adalah agar wibawa daripada undang-undang dan kita sebagai pintu gerbang dalam menyelesaikan itu kira-kira apa upaya ini saya sudah amat susah juga mencarikan dan menegakkan aturan-aturan itu tetapi tidak didengar Pak Menteri bagaimanapun tentu ini tugas kita bersama terutama Mempan-RB bersama Komisi 2 untuk menegakkan netralitas itu barangkali demikian pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Menteri kami dari Kabupaten Gorontalo Utara Pak Provinsi Gorontalo Pak Menteri tadi kami mengima apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024 kami beri ilustrasi di daerah kami Pak tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang kami sudah melaksanakan seleksi saat ini sudah lebih dari 1.000 orang Pak yang diterima akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak klak kami 60% itu datang dari luar berikut Pak Menteri kalau sampai tahun 2000 Desember 2024 penataannya bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu Pak Menteri itu pertanyaan kami terima kasih Pak Menteri baik terima kasih jadi khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawabannya itu nanti itu ikut tes tapi nanti pasti kita terima ikut tes prosesnya tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN nah tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar kita sudah memberikan dua opsi satu jika anggarannya belum mampu nanti dia statusnya akan menjadi P3K tapi P3K nya adalah P3K paru waktu nah P3K paru waktu ini apa adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada tapi mereka bisa saja bekerja paru waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tapi bagi mereka Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup bisa diangkat menjadi penuh waktu terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paru waktu nanti Pak Aba Pak Yongmo bisa menjelaskan dengan rinci jadi kami pemerintah telah memberikan pintu karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah maka ada skema penuh waktu dan paru waktu karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR tidak akan ada PHK masal tidak ada kenaingan anggaran yang signifikan juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada yang sudah terdada di BKN mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada tapi jika kemampuan anggaranya ada maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala pluralitas yang ada di daerah saya saya kira itu ada lagi Pak Yomo atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri jadi sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 pemerintah memang punya kewajiban menjelaskan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024 tentu yang mereka ada di dalam database BKN itu menjadi prioritas kita semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini mungkin itu Pak Menteri tambahan saya